Yang pertama terkait zuhud atau ujlah bil'am Zuhud secara umum Dan zuhud secara khusus Hanya dengan berdikir Hatimu akan menjadi tenang Hatimu akan menjadi damai Nusa online Evaluasi nanti apakah ada diantara tanda-tanda yang kami sebutkan Kalau ada berarti Ujlah Sampai aniki Lompah Pertama La yadhi lulqal buminal alam Aumin ladhatid dunia Arti iku Ora gampang Terpengaruh dengan Urusan kebutuhan duniawi Duniawi ya La yadhi lulqal nutupi Ora ketutupan Ora terpengaruh Apa alkohol buati Dari persoalan kebutuhan urusan dunia Dari persoalan kebutuhan urusan dunia Dari persoalan kebutuhan Dari persoalan kebutuhan Dari persoalan kebutuhan Sebab di dalam rumah tangga kita Lebih-lebih yang sudah beristri Apa maneh Anak euke Mesti butuh Urusan Ma'i satu dunia Utawa kebutuhan Dari persoalan kebutuhan Nomor dua Termasuk tanda Kalau wikir atau zuhud Sampai ini benar-benar berjalan Falqal bu da iman ya mila ilallah Utawi ati Ikuda iman ya mila ilallah Ati sing selalu condong Menyang Allah Walaupun dihadapkan posisi apapun Atau boleh saya katakan Hatimu mendahulukan untuk melihat Allah Daripada yanglah yang lain Nek wis dikiri benar-benar melaku Ati panjenengan itu Gampang Untuk connect Berhadap Allah Dikatakan Wikir Anda sudah berjalan Sesuai dengan target Maka Ketika saat Anda menghadapi situasi apapun Mesti hatimu mendahulukan Connect Terhadap Allah Itu otomatis Wah Gagas Ini dengan rencanakan Tidak direncanakan Enggak Dengan sendirinya Tali penghubung Antara hati terhadap Allah itu Seakan-akan ada yang Gudit Ibaratnya Sapi Atau Kebu ya Enak-enak mangan Dikepuk Bokongi Kan kaget Karpesi petani Ayo melebunan kandang Dengan sendirinya katut Kaget langsung Mantuk Melebu kandang Artinya Kita tanpa direncanakan Situasi kondisi apapun Yang kita hadapi Dengan sendirinya Seperti ada yang Mengelingkannya Mengingatkan Akan Allahnya disitu Mungkin ini yang disebut Solat daim Solat sing langgan Tapi itu Mata sakit Tidak bisa direkayasa Berhubung saking Tekuni Dikir anda Di dalam Sirul Aslor Pasti nanti ada Mengenai talinya Tidak putus Lampiso Malaha Tali itu Tidak putus Dengan otomatis Meona suara Langsung Kerumun Itu Yang kedua Tandang Terus Tanda yang ketiga Ketika saat Zuhud Anda itu Betul-betul Sudah Mapa Sudah Dikatakan Memenuhi target Fangkoli Bu Yata Qobbal Da Iman Bikodo Ila Ati Iki Selalu Mad Dek Rimu Oppo Sing Dek Allah Menerima Segala Apa Yang Menjadi Ketetapan Allah Allah Memberi Ketetapan Kita Ada Empat Waktu Iki Pasti Suatu Saat Kita Dikasih Balak Suatu Saat Kita Dikasih Nikman Suatu Saat Kita Dikasih Maksiat Suatu Saat Kita Dihadapkan To'at Sekecil Apapun Maksiat Itu Kita Dihadapkan Waktu Atau Empat Ini Kami Ringkas Menjadi Dua Obdi Dan Basti Tidak 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 Enak Takdir Yang Ketetapan Yang Tidak Enak Dan Ketetapan Yang Enak Dihad Dua Hal Ini Anak Sakit Istri Sakit Pekerjaan Sepi Bihaka Gak Enak Ikut Kopti Nah Kebalikannya Adalah Basti Dua Hal Ini Selalu Dihadapkan Allah Terhadap Kita Yang Tujuan Allah Adalah Supaya Atimu Tambahku Wak Ma'rifati Terhadap Allah Ini Tergantung Ibarat Saya Sudah Kasih Tahu Ada Dua Paku Dincep Neneng Papan Pak Paku A Dan B Paku A Didodok Buengkong Mancep Didik Didodok Bengkong Mergai Saking Atau Sika Kayu Sampai Terus Neneng Bengkong Buat Tapi Ketika Paku Itu Didodok Mancep Didodok Terus Buat Pasti Artinya Semakin Hatimu Likiri Kuat Maka Ujian Bertambah Berat Tapi Dengan Adanya Ujian Berat Itu Allah Akan Membentuk Satu Jiwa Yang Lebih Profesional Yang Lebih Dewasa Yang Lebih Ma'rifat Yang Kuat Terhadap Allah Tanpa Tidak Senari Kau Nek Jema Is Tak Kus Mungkin Nek Wismah Sampai Ujian Tambah Gede Iyo Wismundur Maw Ya Munduro Wa Ikro Hafid Hal Itu Tidak Ada Paksaan Tapi Anda Ketika Saat Sampai Sebesar Apapun Ujian Allah Jikalau Tetap Kau Hadapi Dengan Hati Ikhlas Luhir Batin Pedumannya Adalah Mikir Itu Aku Yakin Berat Itu Jadi Ring Jadi Ringan Itu Pasti Dan Inilah Yang Sudah Dirasakan Oleh Para Rasul Para Nabi Para Kekasih Allah Pasti Nalami Seperti Itu Pasti Dan Itu Berlaku Bagi Kekasih Allah Ya Nek Dipikir Yono Enak Yono Gak Enak Jadi Kekasih Allah Ini Ya Gak Enak Ione Disawang Tekan Yopo Tapi Enak Ini Disawang Tekan Jeru Tapi Satu Ingat Yang Harus Kita Ingat Kulun Napsin Daikotun Mau Sudah Kau Pikir Hari Kematian Mu ini akan membutuhkan beberapa proses, proses ilmu, pemahaman, proses laku, zuhud, nanti istiqomah baru bisa sampai pada Allah, di sini lho, jadi kembali kepada materi, tanda kalau wikir atau zuhud kita yang sudah diembankan, diamanakan Allah terhadap kita, setelah baik itu, pikir itu dikatakan sudah berjalan apakah ada tanda tiga kriteria tadi, saya ulangi pertama, hatimu tidak tergampang terpengaruh dengan kebutuhan dunia, sekalipun kau yu membutuhkan kebutuhan dunia, hati tidak mudah terpengaruh dengan kebutuhan dunia, walaupun satu sisi kondisimu, rumah tangga, tiap saat dan waktu membutuhkan kebutuhan dunia, kalau hatimu duduk di situ subhanallah, putun kumpuh nomor dua, hati selalu condong, mengutamakan, condong melihat Allah ketika persoalan apapun itu sudah datang, lah, isone ati condong iku, tanpa rencana, langsung klik, karena lamfiso malaha yang ketiga adalah, yang ketiga adalah, yata qobbal da'iman, apa? rezeki, syumshalomo, tinggal nyanyi ati iqiki selalu makduberg, erimu, menyang semapasita di bikuttul ilah menjadi ketepapani gusti, serMa' IPTS TextPM seharga menyerong jawab, mereka terima untuk band, bukan, bandung. menyanati bantung di sana, ini akan membentuk atibota serakah, atibota khasut, atibota iri, hendak żadih tinggi bentuknya selalu syukur syukur itu akan mengeluarkan energi positif ini tidak bisa sampai awet tidak mudah yang cepat mati ini ini susah, gelisah energi yang dikeluarkan itu selalu negatif contoh ini ada sate di pangan mungkin tidak dikeluarkan jadi darah tinggi negatif jadi darah tinggi teman coba sampai positif jadi tombol barokah dan lain sebagainya energi positif bapak ibu hadirin rohimahkumullah mungkin diantara tiga hal itulah yang harus kita evaluasi dari hati kita apakah sudah ada tanda-tanda disitu